Awas hati-hati, jangan sampai kalian juga tertipu jika kalian melihat live streaming seperti ini, teman-teman sekalian. Di live streaming itu, di situ diperlihatkan akun TikTok yang melakukan live dengan penampakan di laptop format Excel sepertinya, atau spreadsheet, entah apapun itu namanya. Itu dia sudah merangkai rumus dan sebagainya, ya kan? Terus dia membuat desain tentang saldonya berapa, 700 juta, 1 miliar, dan sebagainya. Terus dia ketik itu namanya di situ, nama orang-orang yang ada di live streaming itu, yang komen-komen, yang punya permintaan dan sebagainya, transfer, 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 dan itu rumus sederhana Excel, teman-teman sekalian. Itu tidak benar-benar untuk dia transfer, tidak, teman-teman. Tapi, dia itu melakukan sebuah spam, kalau menurut saya, spam agar orang-orang yang live streamnya itu kebetulan lewat di berandanya itu, itu tertarik dan ikut komentar di situ sehingga rame, dan cara kerja di TikTok itu memang gitu, teman-teman. Ketika ada banyak yang like, ada banyak yang komen, maka akan secara otomatis TikTok itu akan merekomendasikan live streamernya kepada orang lain. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Dan, di situ ada juga beberapa hal yang diharuskan ketika wajib transfer, yaitu salah satu memberikan gift atau hadiah, teman-teman. Bisa berupa mawar 10 mawar, atau apa namanya itu, burger 10 burger, dan sebagainya. Dan, di situ saya pun melihat dan mencoba untuk mencernai ini masuk akal nggak sih? Dan ternyata bagi saya itu nggak masuk akal, teman-teman. Karena apa? Karena bisa jadi seorang live streamer itu hanya mencari gift aja. Kalian bisa lihat mungkin ya, kalau misalnya untuk membeli gift-nya itu, kalian harus top up dulu. Itu per 5 coin, itu harganya 1200 kalau nggak salah. Per 5 coin, dan masing-masing gift itu berbeda-beda coinnya. Katakanlah mawar itu 1 coin, terus juga burger atau donat itu 30 coin, dan sebagainya. Bayangkan, seorang live streamer TikTok mengharuskan katakanlah 10 donat untuk bisa ditransfer berapapun keinginan mereka. Ini adalah bagi saya penipuan, karena tidak mungkin, teman-teman, sekalian. Bayangkan, kalian harus mengeluarkan uang kurang lebih 75 ribu atau 100 ribu untuk top up. Membeli gift dan memberikan gift, dan itu masuk ke dalam reward-nya dia, seorang streamer itu. Dan itu bisa di, apa namanya, di withdraw, di WD, teman-teman, masuk ke rekening langsung. Oke, bisa bantu saya untuk komen di kolom komentar, teman-teman, ya. Apabila kalian pernah melakukan hal itu, dalam artian gini, kalian pernah menonton live streaming itu, dan langsung tertarik untuk memberikan gift sesuai dengan yang dimintakan, dan apakah kalian ditransfer tidak? Silahkan tulis di komentar, karena saya penasaran terkait hal itu. Tiba-tiba, tiba-tiba.